Salah satu jenis komoditas yang turut berpengaruh signifikan dalam fluktuasi harga adalah daging sapi. Apalagi jika mendekati perayaan hari-hari besar keagamaan, salah satu sebabnya adalah peningkatan konsumsi masyarakat. Sebagai solusi dari melonjaknya permintaan akan daging segar, Kementerian Perdagangan menyarankan masyarakat mengkonsumsi daging beku. Selain harganya yang lebih ekonomis, daging beku juga diklaim lebih sehat dari penyakit karena kuman-kuman yang mungkin terkandung di dalamnya sudah mati. Daging beku 80 ribu, daging segar 120 ribu, rakyat ada pilihan aja. Sebenarnya lebih sehat daging beku, lebih murah dan lebih sehat. Ada yang masih ada yang import, ada juga daging beku lokal itu dibekukan. Jadi daging beku di negara-negara maju baru boleh dikonsumsi setelah dibekukan karena kumannya sudah mati. Menteri Perdagangan menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, saat ini sebagian memang masih impor. Namun tidak semua daging beku berasal dari luar negeri, sebab sebagian daging lokal juga trennya saat ini dibekukan terlebih dahulu. Di sejumlah negara maju, konsumsi daging bahkan hanya diperbolehkan setelah daging dibekukan untuk memastikan kuman telah mati. Enul Yakin, Kompas TV Pontianak.